Intro Selamat malam Bapak dan Ibu, Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus Senang rasanya pada malam hari ini, hari Jumat tanggal 15 September 2023 Saya dapat menemani Bapak dan Ibu, Saudara-saudari untuk membaca Alkitab bersama-sama Pada hari ini akan mengambil tema Menjadi Dewasa Untuk ayat yang perlu kita siapkan dari Matius pasal yang ke-16 sampai yang ke-18 ayat yang ke-35 Alangkah baiknya, mari sebelumnya kita berdoa Bapak yang baik, Bapak yang bertata dalam kerajaan surga Terima kasih karena sampai pada hari ini Kau masih memberikan kepada kami kesempatan untuk sebentar lagi kami akan membaca Alkitab Sebagian dari kebenaranmu Kiranya Tuhan bukakan hati kami Tuhan persiapkan hati kami Sehingga apa yang sebentar lagi kami akan dengar Sementara lagi kami akan baca Kiranya dapat berguna bagi kami Khususnya untuk kehidupan kami Hari lepas hari Tolonglah Tuhan persiapkan kami Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Kita serahkan doa ini Amin Matius pasal yang ke-16 Orang farisi dan saduki meminta tanda tangan Kemudian Datanglah orang-orang farisi dan saduki Hendak mencoba Yesus Mereka meminta Supaya ia memperlihatkan suatu tanda dari surga kepada mereka Tetapi jawab Yesus Pada petang hari Karena langit merah Kamu berkata Hari akan cerah Dan pada pagi hari Karena langit merah dan redup Kamu berkata Hari buruk Rupa langit kamu tahu Membedakannya Tetapi tanda-tanda zaman Tidak Angkatan yang jahat Dan tidak setia ini Menuntut suatu tanda Tetapi Kepada mereka Tidak akan diberikan tanda Selain tanda Nabi Yunus Lalu Yesus meninggalkan mereka Dan pergi Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau Mereka lupa Mereka lupa membawa roti Yesus berkata Kepada mereka Berjaga-jagalah Dan waspadalah Terhadap Raki Orang-orang Farisi Dan sadugi Maka mereka Berpikir-pikir Dan seorang berkata Kepada yang lain Itu dikatakannya Karena kita Tidak membawa roti Dan ketika Yesus Mengetahui apa yang Mereka Perbincangkan Ia berkata Mengapa kamu Memperincangkan Soal tidak ada roti Hai orang-orang Yang kurang percaya Belum juga Kamu mengerti Tidak kamu ingat lagi Akan lima roti Untuk lima ribu Orang itu Dan berapa bagul Roti kamu Kumpulkan Kemudian Ataupun Akan tujuh roti Untuk empat ribu Orang itu Dan berapa bagul Kamu kumpulkan Kemudian Bagaimana mungkin Kamu tidak mengerti Bahwa bukan Roti Yang kumaksudkan Aku berkata Kepadamu Waspadalah Terhadap Ragi orang Farisi Dan Sadugi Ketika itu Barulah mereka Mengerti Bahwa bukan Maksudnya Supaya mereka Waspada Terhadap Ragi roti Melainkan Terhadap Ajaran Orang Farisi Dan Sadugi Setelah Yesus tiba Di daerah Kaisaria Filipi Ia berkata Kepada Murid-muridnya Kata orang Siapakah Anak manusia itu Jawab mereka Ada Yang mengatakan Yohanes Pembaptis Ada juga Yang mengatakan Elia Dan ada pula Yang mengatakan Yeremia Atau salah seorang Dari para nabi Lalu Yesus bertanya Kepada mereka Tetapi Apa katamu Siapakah aku ini Maka Jawab Simon Petrus Engkau Adalah Mesias Anak Allah Yang hidup Kata Yesus Kepadanya Berbahagialah Engkau Simon Bin Yunus Sebab Bukan manusia Yang mengatakan Ini kepadamu Melainkan Bapakku Yang di Sorgah Dan aku pun Berkata Kepadamu Engkau Adalah Petrus Dan di Atas Batu Karang Ini Aku Akan Mendirikan Jemaatku Dan Alam Maut Tidak Akan Menguasainya Kepadamu Akanku Berikan Kunci Kerajaan Sorgah Apa Yang Kau Ikat Di Dunia Ini Akan Terikat Di Sorgah Dan Apa Yang Kau Lepaskan Di Dunia Ini Akan Terlepas Di Sorgah Lalu Yesus Melarang Murid-muridnya Supaya Jangan Memberitahu Kepada Siapapun Bahwa Ia Mesias Sejak Waktu Itu Yesus Mulai Mengatakan Kepada Murid-muridnya Bahwa Ia Harus Pergi Ke Yerusalem Dan Menanggung Banyak Penderitaan Dari Pihak Tua-tua Imam-imam Kepala Dan Ahli-ahli Taurat Lalu Dibunuh Dan Dibangkitkan Pada Hari Ketiga Tetapi Petrus Menarik Yesus Kesamping Dan Menegur Dia Katanya Tuhan Kiranya Allah Menjauhkan Hal Itu Hal Itu Sesekali Kali Tidak Akan Menimpa Engkau Maka Yesus Berpaling Dan Berkata Kepada Petrus Nyahlah Iblis Engkau Suatu Batu Sandungan Bagiku Sebab Engkau Bukan Memikirkan Apa Yang Dibikirkan Allah Melainkan Apa Yang Dibikirkan Manusia Lalu Yesus Berkata Kepada Murid Murid Setiap Orang Yang Mau Mengikut Aku Ia Harus Menyangkal Diri Memikul Salidnya Dan Mengikut Aku Karena Barang Siapa Mau Menyelamatkan Nyawanya Ia Akan Kehilangan Nyawanya Tetapi Barang Siapa Kehilangan Nyawanya Karena Aku Ia Akan Memperolehnya Apa Gunanya Seorang Memperoleh Seluruh Dunia Tetapi Kehilangan Nyawanya Dan Apakah Yang Dapat Diberikannya Sebagai Ganti Nyawanya Sebab Anak Manusia Akan Datang Dalam Kemuliaan Bapaknya Diiringi Malaikat Malaikatnya Pada Waktu Itu Ia Akan Membalas Setiap Orang Menurut Perbuatannya Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Di antara Orang Yang Hadir Disini Ada Yang Tidak Akan Mati Sebelum Melihat Anak Manusia Datang Sebagai Raja Dalam Kerajaannya Enam Hari Kemudian Yesus Membawa Petrus Jakobus Dan Yohanes Saudaranya Dan Bersama Sama Dengan Mereka Ia Naik Kesebuah Gunung Yang Tinggi Disitu Mereka Sendiri Saja Lalu Yesus Berubah Rupa Di depan Mata Mereka Wajahnya Bercahaya Seperti Matahari Dan Pakaiannya Menjadi Putih Bersinar Seperti Terang Maka Nampak Kepada Mereka Musa Dan Elia Sedang Berbicara Dengan Dia Kata Petrus Kepada Yesus Tuhan Tuhan Betapa Bahagianya Kami Berada Di Tempat Ini Jika Engkau Mau Biarlah Kudirikan Disini Tiga Kemah Satu Untuk Engkau Satu Untuk Musa Dan Satu Untuk Elia Dan Tiba-tiba Sedang Ia Berkata-kata Turunlah Awan Yang Terang Menaungi Mereka Dan Dari Dalam Awan Itu Terdengar Suara Yang Berkata Inilah Anakku Yang Kukasihi Kepadanyalah Aku Berkenan Dengarkanlah Dia Mendengar Itu Tersungkurlah Murid-muridnya Dan Mereka Sangat Ketakutan Lalu Yesus Berkata Kepada Mereka Dan Menyentuh Mereka Sambil Berkata Berdirilah Jangan Takut Dan Ketika Mereka Mengangkat Kepala Mereka Tidak Melihat Seorang Pun Kecuali Yesus Seorang Diri Pada Waktu Mereka Turun Dari Gunung Itu Yesus Berpesan Kepada Mereka Jangan Kamu Ceritakan Penglihatan Itu Kepada Seorang Pun Sebelum Anak Manusia Dibangkitkan Dari Antara Orang Mati Lalu Murid-muridnya Bertanya Kepadanya Kalau Demikian Mengapa Ahli-ahli Taurat Berkata Bahwa Elia Harus Datang Dahulu Jawab Yesus Memang Elia Akan Datang Dan Memulihkan Segala Sesuatu Dan Aku Berkata Kepadamu Elia Sudah Datang Tetapi Orang Tidak Mengenal Dia Dan Memperlakukannya Menurut Kehendak Mereka Demikian Juga Anak Manusia Akan Menderita Oleh Mereka Pada Waktu Itu Mengertilah Murid-murid Yesus Bahwa Ia Berbicara Tentang Yohanes Pembaptis Ketika Yesus Dan Murid-muridnya Kembali Kepada Orang Banyak Itu Datanglah Seorang Mendapatkan Yesus Dan Menyembah Katanya Tuhan Kasianilah Anakku Ia Sakit Ayan Dan Sangat Menderita Ia Sering Jatuh Kedalam Api Dan Juga Sering Kedalam Air Aku Sudah Membawanya Kepada Murid-murid Mu Tetapi Mereka Tidak Dapat Menyembuhkannya Maka Kata Yesus Hai Kamu Angkatan Yang Tidak Percaya Dan Yang Sesat Berapa Lama Lagi Aku Harus Tinggal Di Antara Kamu Berapa Lama Lagi Aku Harus Sabar Terhadap Kamu Bawalah Anak Itu Kemari Dengan Keras Yesus Menegur Dia Lalu Keluarlah Setan Itu Daripadanya Anak Itu Pun Sembuh Seketika Itu Juga Kemudian Murid-murid Yesus Datang Dan Ketika Mereka Sendirian Dengan Dengan Bertanyalah Mereka Mengangkap Kami Tidak Dapat Mengusir Setan Itu Ia Berkata Kepada Mereka Karena Kamu Kurang Percaya Sebab Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Sekiranya Kamu Mempunyai Iman Sebesar Biji Sesawi Saja Kamu Dapat Berkata Kepada Gunung Ini Pindah Dari Tempat Ini Kesana Maka Gunung Ini Akan Pindah Dan Takkan Ada Yang Mustahil Bagi Jenis Ini Tidak Dapat Diusir Kecuali Dengan Berdoa Dan Berpuasa Pada Waktu Yesus Dan Murid-muridnya Bersama-sama Di Galilia Ia Berkata Kepada Mereka Anak Manusia Akan Diserahkan Kedalam Tangan Manusia Dan Mereka Akan Membunuh Dia Pada Hari Ketiga Ia Akan Dibangkitkan Maka Hati Seluruh Muridnya Itu Pun Sedih Sekali Ketika Yesus Dan Murid-muridnya Tiba Di Kepernaum Datanglah Pemungut Bia Pahit Allah Kepada Petrus Dan Berkata Apakah Gurumu Tidak Membayar Bia Dua Dirham Itu Jawabnya Memang Membayar Dan ketika Petrus Masuk Ke rumah Yesus Mendahulunya Dengan Pertanyaan Apakah Pendapat Musimon Dari Siapakah Raja-Raja Dunia Ini Memungut Bia Dan Pajak Dari Rakyatnya Atau Dari Orang Asing Jawab Petrus Dari Orang Asing Maka Kata Yesus Kepadanya Jadi Bebaslah Rakyatnya Tetapi Supaya Jangan Kita Menjadi Batu Sandungan Bagi Mereka Pergilah Memancing Ke Danau Dan Ikan Pertama Yang kau Pancing Angkaplah Dan Bukalah Mulutnya Maka Engkau Akan Menemukan Mata Uang Empat Dirham Di Dalamnya Ambilah Itu Dan Bayarkanlah Kepada Mereka Bagiku Dan Bagimu Juga Pada Waktu Itu Datanglah Murid-murid Itu Kepada Yesus Dan Berkata Siapakah Yang terbesar Dalam Kerajaan Surga Maka Yesus Memanggil Seorang Anak Kecil Dan Menempatkannya Di Tengah Tengah Mereka Lalu Berkata Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Jika Kamu Tidak Bertobat Dan Menjadi Seperti Anak Kecil Ini Kamu Tidak Akan Masuk Kedalam Kerajaan Surga Sedangkan Barang Siapa Merendahkan Diri Dan Menjadi Seperti Anak Kecil Ini Dialah Yang Terbesar Dalam Kerajaan Surga Dan Barang Siapa Menyambut Seorang Anak Seperti Ini Dalam Namaku Ia Menyambut Aku Tetapi Barang siapa Menyesatkan Salah satu Dari anak-anak Kecil ini Yang Percaya Kepadaku Lebih Baik Baginya Jika Sebuah Batu Kilangan Diikatkan Pada Lehernya Lalu Ia Ditinggelamkan Kedalam Laut Celakalah Dunia Dengan Segala Penyesatan Memang Penyesatan Harus Ada Tetapi Celakalah Orang Yang Mengadakannya Jika Tanganmu Atau Kakimu Menyesatkan Engkau Penggalah Dan Buanglah Itu Karena Lebih Baik Bagimu Masuk Kedalam Hidup Dengan Tangan Kudung Atau Timpang Daripada Dengan Utuh Kedua Tangan Dan Kedua Kakimu Dicampakkan Kedalam Api Kekal Dan Jika Matamu Menyesatkan Engkau Cungkillah Dan Buanglah Itu Karena Itu Lebih Baik Bagimu Masuk Kedalam Hidup Dengan Bermata Satu Daripada Dicampakkan Kedalam Api Neraka Dengan Bermata Dua Ingatlah Jangan Menganggap Rendah Seorang Dari Anak-anak Kecil Ini Karena Aku Berkata Kepadamu Ada Malaikat Mereka Di Sorga Yang Selalu Memandang Wajah Bapakku Yang Di Sorga Karena Anak Manusia Datang Untuk Menyelamatkan Yang Hilat Bagaimana Pendapatmu Jika Seorang Mempunyai 100 Ekor Domba Dan Seekor Di Antaranya Sesat Tidaklah Ia Akan Meninggalkan Yang 99 Ekor Di Pegunungan Dan Pergi Mencari Yang Sesat Itu Dan Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Jika Ia Berhasil Menemukannya Lebih Berhasil Kegembiraannya Atas Yang Seekor Itu Daripada Atas Yang 99 Ekor Yang Tidak Sesat Demikian Juga Bapamu Yang Di Sorga Tidak Mengenagi Supaya Seorangpun Dari Anak Anak Ini Hilang Apabila Saudaramu Berbuat Dosa Tegurlah Dia Di Bawah Empat Mata Jika Ia Mendengarkan Nasihatmu Engkau Telah Mendapatkannya Kembali Jika Ia Tidak Mendengarkan Engkau Bawalah Seorang Atau Dua Orang Laki Supaya Atas Keterangan Dua Atau Tiga Orang Saksi Perkara Itu Tidak Disangsikan Jika Ia Tidak Mau Mendengarkan Mereka Sampaikanlah Soalnya Kepada Jemaat Dan Jika Ia Tidak Mau Juga Mendengarkan Jemaat Pandanglah Dia Sebagai Seorang Yang Tidak Mengenal Allah Atau Seorang Memungut Sukai Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Apa Yang Kamu Ikat Di Dunia Ini Akan Terikat Di Sorga Dan Apa Yang Kamu Lepaskan Di Dunia Ini Akan Terlepas Di Sorga Dan Lagi Aku Berkata Kepadamu Jika Dua Orang Daripadamu Di Dunia Ini Sepakat Meminta Apapun Juga Permintaan Mereka Itu Akan Dikabulkan Oleh Bapak Di Sorga Sebab Dimana Dua Atau Tiga Orang Berkumpul Dalam Namaku Disitu Aku Ada Di Tengah Tengah Mereka Kemudian Datanglah Petrus Dan Berkata Kepada Yesus Tuhan Sampai Berapa Kali Aku Harus Mengampuni Saudaraku Jika Ia Berbuat Dosa Terhadap Sampai Tujuh Kali Yesus Berkata Kepadanya Bukan Aku Berkata Kepadamu Bukan Sampai Tujuh Kali Melainkan Sampai Tujuh Puluh Kali Tujuh Kali Sebab Hal Kerajaan Sorga Seumpama Seorang Raja Yang Hendak Mengadakan Perhitungan Dengan Hamba Hambanya Setelah Ia Mulai Mengadakan Perhitungan Itu Dihadapkanlah Kepadanya Seorang Yang Berhutang Sepuluh Ribu Talentah Tetapi Karena Orang itu Tidak Mampu Menunaskan Hutangnya Raja itu Memerintahkan Supaya Ia Dijual Beserta Anak Istrinya Dan Segala Miliknya Untuk Pembayar Hutangnya Maka Maka Sujudlah Hamba Itu Menyembah Dia Katanya Sabarlah Dahulu Segala Hutangku Akan Kulunaskan Lalu Tergeraklah Hati Raja Itu Oleh Belas Kasian Akan Hamba Itu Sehingga Ia Membebaskannya Dan Menghapuskan Hutangnya Tetapi Ketika Hamba Itu Keluar Ia Bertemu Dengan Seorang Hamba Lain Yang Berhutang Seratus Dinar Kepadanya Ia Menangkap Dan Mencekik Kawannya Itu Katanya Bayar Hutangmu Maka Sujudlah Kawan Itu Dan Memohon Kepadanya Sabarlah Dahulu Hutangku Itu Akan Kelunaskan Tetapi Ia Menolak Dan Menyerahkan Kawannya Itu Kedalam Penjara Sampai Dilunaskannya Hutangnya Melihat Itu Kawan Kawannya Yang Lain Sangat Sedih Lalu Menyampaikan Segala Yang Terjadi Kepada Tuhan Mereka Raja Itu Menyuruh Memanggil Orang Itu Dan Berkata Kepadanya Hai Hamba Yang Jahat Seluruh Hutangmu Telah Kuhapuskan Karena Engkau Memohonnya Kepadaku Bukannya Engkau Pun Harus Mengasihani Kawanmu Seperti Aku Telah Mengasihani Engkau Maka Marahlah Tuhannya Itu Dan Menyerahkannya Kepada Al-Guju Al-Guju Sampai Ia Melunaskan Seluruh Hutangnya Maka Bapakku Yang Di Surga Akan Berbuat Demikian Juga Terhadap Kamu Apabila Kamu Masing-masing Tidak Mengampuni Saudaramu Dengan Segenap Hatimu Demikianlah Firman Tuhan Syukur Padahal Sudah 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 Yang dikasih Tuhan Ada Seorang Muda Yang Bernama Jeff Jeff Sudah Jemuh Diperlakukan Seperti Anak Kecil Dia Tidak Dapat Menunggu Sampai Ulang Tahun Yang Ke Delapan Belas Paling Tidak Pemerintah Mengakuinya Sebagai Seorang Dewasa Tiga Tahun Kemudian Ia Akan Berusia 21 Tahun Bebas Ia Dapat Melakukan Apa Saja Yang Ia Kehendaki Akan Tetapi Tuhan Yesus Memaksudkan Hal Yang Sepaliknya Ia Tidak Mengatakan Jadilah Dewasa Ia Menasihati Kita Untuk Menjadi Seperti Anak Kecil Aku Dapat Menjamin Kebenaran Ini Kecuali Kamu Berubah Dan Menjadi Anak Kecil Ini Kamu Tidak Akan Masuk Dalam Kerajaan Surga Matius Pasal 18 Ayat 3 Versi God Word Sudara Apa Sebenarnya Yang Dimaksudkan Oleh Tuhan Yesus Apa Salahnya Untuk Melihat Sesuatu Sebagai Seorang Dewasa Tentu Saja Ia Menghendaki Agar Kita Bertindak Dengan Tanggung Jawab Namun Ketika Ia Menghendaki Agar Kita Menjadi Seperti Anak Kecil Tuhan Yesus Mempunyai Pemikiran Yang Berbeda Anak Kecil Biasanya Dapat Melihat Hal Hal Tertentu Lebih Baik Dari Orang Dewasa Ketika Kita Masih Anak Kita Melihat Sesuatu Apa Adanya Tanpa Memerlukan Penjelasan Untuk Segala Sesuatu Kita Kagum Melihat Bintang Bintang Kita Senang Melihat Kayu Terapung Di Air Kita Kagum Dapat Mengendarai Sepeda Jika Seseorang Mengatakan Kepada Kita Bahwa Hidup Ini Luar Biasa Dan Tuhan Terlibat Di Tengah Semuanya Itu Kita Langsung Percaya Tanpa Membuat Perhitungan Untuk Membuktikannya Tuhan Yesus Senang Akan Hal Itu Ia Menghendaki Kita Mendengar Dan Percaya Seperti Anak Kecil Jika Kita Berjalan Keluar Untuk Pertama Kalinya Pandanglah Ke Atas Dan Tariklah Nafas Panjang Dan Ingatlah Bahwa Tuhan Bersama Kita Nikmatilah Tuhan Seperti Seorang Anak Kecil Tertawalah Terbahak Bahak Dan Melompatlah Ingatlah Bahwa Tuhan Menciptakan Seluruh Dunia Bagi Kita Untuk Dinikmati Amin Mari kita Berdoa Bapak Bapak Terima kasih Ketika kami Diingatkan Satu hal Yang Penting Dan Berharga Dalam Hidup Kami Dengan Beranjaknya Usia Dengan Banyaknya Tanggung jawab Yang harus Kami Tanggung Seringkali Kami Kehilangan Hal-hal Yang Esensi Hal-hal Yang Penting Dan Mendasar Dalam Hidup Kami Malam Ini Kau Mengingatkan Kami Bagaimana Kami Memandang Segala Sesuatu Sebaga Anak Kecil Kami Memandang Tanpa Kalkulasi Kami Melihat Tanpa Perhitungan Perhitungan Yang Rumit Dan Sulit Kami Melihat Segala Sesuatunya Dengan Cara Pandang Tuhan Kami Tahu Bahwa Dalam Segala Perkara Kami Punya Tuhan Yang Beserta Oleh Karena Itu Tuhan Mampukan Kami Untuk Percaya Menaruh Harap Kami Kepadamu Dan Kami Melakukan Segala Yang Tuhan Percayakan Dengan Sungguh Hati Kami Melakukan Yang Terbaik Untuk Setiap Waktu Yang Tuhan Percayakan Berkati Kami Supaya Kami Boleh Melepas Lelah Dan Kami Terus Mengalami Damai Sejahtera Di Dalam Tuhan Di Dalam Nama Yesus Kami Berdoa Amin Saudara Yang Dikasih Tuhan Begitu Banyak Beban Yang Kita Pikul Hari Ini Sehingga Seringkali Kita Memikirkan Memperhitungkan Sehingga Segala Sesuatu Menjadi Begitu Rumit Di Hadapan Kita Malam Ini Tuhan Mengingatkan Kita Mari Kita Pandang Segala Sesuatu Sebagaimana Ketika Kita Anak Memandang Segala Sesuatu Semuanya Luar Biasa Semuanya Mendatangkan Bahagia Semua Karena Kasih Setia Tuhan Pada Kita Tuhan Memberkati Kita Semua